Intro Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Menjelang pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan Kodam 6 Mula Warman Wilayah Korem 101 Antasari Melaksanakan gelar pasukan latihan Kesiap siagaan menghadapi Konflik wilayah Pilkada Wanpasca Pilkada Di lapangan Dr. Burjani Banjar Baru Kalimantan Selatan Mewesukan Kamis 7 November 2024 Latihan ini sesuai dengan undang-undang Wan akan diselenggarakan dalam kurun waktu 90 hari Setelah pemilihan berlangsung Menjelang pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan Kodam 6 Mula Warman Wilayah Korem 101 Antasari Melaksanakan gelar pasukan latihan Kesiap siagaan menghadapi Konflik wayah Pilkada Wanpasca Pilkada Di lapangan Dr. Burjani Banjar Baru Kalimantan Selatan Besukan Kamis 7 November 2024 Apel gelar pasukan yang dipimpin Irdam 6 Mula Warman Brigjen TNI Epentius Teddy Danarto SIP Sebagai pimpinan apel Wan Kasrem 101 Antasari Kolonel Infantry Ilham Yunus Esos MSI Selaku komandan apel Dengan operasi bersandikan Mandau Menuntung 25 Melibatkan 1.500 personil Terdiri dari TNI Polri Satpol PP Damkar Tenaga Medis Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Latihan Kesiap Siagaan Operasional Kodam 6 Mula Warman Tahun 2024 Mandau Menuntung 25 Adalah bentuk implementasi Dari tugas Kodam 6 Mula Warman Dalam perbantuan kepada pemerintah daerah Apabila terjadi konflik sosial Pasca Pilkada Serentak Tahun 2024 Di wilayah jajaran Kodam 6 Mula Warman Irdam 6 Mula Warman Berajan TNI Epentius Teddy Danarto SIP WTOKUNI PINIMATIPI Memadahkan Latihan ini sesuai dengan undang-undang Wan akan disenggarakan Dalam kurun waktu 90 hari Setelah pemilihan berlangsung Epentius Teddy Danarto Berharap Dalam pelaksanaan tugas Selalu mengutamakan keamanan Wan kenyamanan Dalam berkoordinasi Antara intasi terkait Serta mengedepankan Langkah humanis Pendeteksian Wan penindakan Secara terukur Epentius Teddy Danarto Menyatakan Pihaknya selalu siap Wah yang dibutuhkan Jadi Kegiatan yang kita laksanakan ini Untuk mengantisipasi Apabila Situasi berubah Tidak seperti yang kita harapkan Karena masih ada Konflik antara Paslon-paslon Menikapi Hasil Pilkada kemarin Demikian Kalau antisipasinya Level berapa Kalau kita tidak Belana level Hanya kita Melaksanakan Ini sudah Masuk di Kesiap-siagaan Artinya setiap saat Kita dibutuhkan Kita sudah siap Untuk Iya betul Bikin Bikin Itu kemampunya sendiri Itu berapa lama Kira-kira Persiapannya Sampai Pengamanan Itu berapa lama Kalau kita melaksananya Sesuai dengan Permintaan dari Sementara Tetapi Sesuai Undang-undang Kita laksanakan Paling lama 90 hari Setelah Pilkada Yang di mana Yang dianggap Atau Perhatian khusus Kalau kita Yang dianggap Perhatian khusus Di daerah Kalsul Apatet Atau Untuk spesifiknya Di daerah Bajar 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 Usai pelaksanaan APL Gelar Pasukan Lanjutkan Dengan kegiatan Latihan Kesiap-siagaan Operasional Dan digelar Mulai 7 hingga 8 November 2024 Berbagai macam Latihan Simulasi Penanganan Konflik sosial Pasukan Pilkada Serentak Dilaksanakan Mulai upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Antar Masa Pendukung Calon Pencegahan Demo Masa Penutupan Wilayah Pengamanan Objek Vital Dan Pemadaman Api Terdapat Pula Aksi Penghalau Aksi Masa Pembatasan Wan Penutupan Wilayah Perlakuan Jam Malam Patroli Wilayah Evakuasi Korban Sterilisasi Tempat Rawan Konflik Aksi Penyelamatan Hingga Pembubaran Masa Pembatasan 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 selamat menikmati